Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Desiyu. Saya langsung to the point aja. Karena ada yang saya rasa kurang, yaitu di bagian contoh 11.4.1. Tentu kalian bertanya-tanya bagaimana ngebuat gambar ini sebenarnya. Oke, sekarang data-datanya kan sudah ada nih ceritanya ya. Data-datanya sudah ada, yaitu kita punya umpan F itu 100 kmol per jam. Dia punya, disini fokusnya ke benzennya, karena itu yang di, apa sih namanya, yang diinginkan, yang dipisahkan. Kenapa? Bisa tahu dari sini distilatnya 95% mol benzena. Kan yang diinginkan dari distilatnya itu adalah distilatnya yang lebih besar ya, volume, apa namanya, fraksimolnya. Berarti disini sudah tahu bahwa dia fokus ke benzena. Berarti secara nggak langsung, disini ada XF-nya, ya, XF-nya itu adalah 45% atau 0,45. Jadi kita udah pegang datanya 0,45 nih, seperti yang disini. Lalu dia bilang disini ada bagian distilat, distilat itu bagian atas. Nah, 95% benzena, berarti XD. Sedangkan bagian bawahnya kita hanya fokus ke benzena, yaitu berarti 0,1 XW-nya disini. Dan rasio reflux-nya 4 banding 1 alias 4. Ada kapasitas panas 159 kJ per kMol Kelvin. Panas latinnya 32.099 kJ per kMol. Terus kita disuruh menghitung distilatnya. Kalkulasikan distilat dan bagian bawah dan jumlah tray-nya. Jadi yang ditanya itu D, disini ya. Yang ditanya itu, ini distilat itu berarti bentuknya adalah D. Terus disini yang ditanya itu adalah W. Nah, terus ditanya jumlah tray-teoritis yang dibutuhkan. Oke. Di sini, kita bisa masuk ke halaman sini karena ada penjelasan secara perhitungan yang mana kalau dia neraca total keseluruhan itu F sama dengan D plus W. Umpan sama dengan distilat ditambah bawah. Nah, terus ada neraca masa per komponen. Komponen ini komponen benzena yang dimaksud. F, X, F sama dengan D, X, D ditambah W, X, W. Berarti disini kan X, F-nya kita udah ada nih yang tadi 0,45 nih punyanya benzen. Lalu disini ada 100 dari sini. D-nya kita belum punya. X, D-nya adalah 0,95 dari sini. Lalu W-nya adalah 0,1 benzen. Nah, kita punya dasar bahwa F sama dengan D plus W. Jadi kalau F-nya kita punya, D kita nggak punya, W ini sebenarnya sama dengan kan F sama dengan D plus W. Berarti W sama dengan F kurang D. Jadi W itu ada 100 kurang D. Ini dimasukkan. Sehingga dari sini tuh kita bisa dapet D-nya tuh sekitar, dapetnya 41,2. Dengan menggunakan persamaan di atas bahwa W adalah 100 kurang D, dengan memasukkan D-nya dalam 41,2, didapatkanlah W-nya 58,5. Nah, ini ditanya garis operasi enriching-nya. Dari enriching-nya itu kita bisa tahu Y N plus 1 rasio reflux dibagi rasio reflux tambah 1 kalikan XN-nya. XN-nya kita belum punya nih ceritanya. XD kita punya 0,95 yang di sini. Sehingga didapatkan persamaan Y N plus 1 adalah 0,800 XN ditambah 0,190. Nah, ada data kestimbangan yang di halaman apa tuh PDF 67 PDF 657 Ya, kita pakai data dia nanti ya. 657 Nah, terus udah itu diploting katanya ya. Sehingga didapatkan kita disuruh nyari nih 0,45 itu sebenarnya titik titik didiumpannya berapa. Jadi kan ceritanya sampel masuk dalam keadaan liquid 0,45 benzen. Nah, dengan kondisi 0,45 benzen saat liquid sebenarnya titik didinya dari berapa. Nah, itu bisa kita pakai dengan data seperti yang di sini. Ini data ada di halaman 657 ya, yang data ini. Data 657 kamu masukin aja suhunya salah satu aja nggak masalah. celcius terus ini tekanan parsial dari tiap komponen terus kamu taruh sini si XA-nya berapa untuk si benzen terus kamu cari lagi ini buat YA-nya berapa benzen terus kilopascal untuk tolin berapa. Data ini sama saya saya pindahkan ke sini ceritanya nih saya pindahkan ke sini semua ceritanya ya. Nah, setelah saya pindahkan di sana saya apa namanya tadi kan butuh data nih ceritanya ya data kita butuh data interpolasi ceritanya. Nah, kenapa? Saya itu punya data XW si benzen XW XR kondisinya adalah 0,45 0,45 dalam kondisi liquid itu sebenarnya titik didihnya itu berapa sih sebenarnya yang ditanya itu ya titik didih dia untuk masuk itu berapa di sini tuh ceritanya itu belum ketahuan nah tapi dengan data ini sebenarnya kamu bisa bisa ketahuan kenapa sekarang gini ini kan 0,45 0,45 kan ada di antara dua ini nih ceritanya ya nah yang ingin dicarikan adalah titik didihnya nah posisinya saya sudah punya formula ini jadi tinggal kamu ubah aja di sini 0,581 di sini adalah 0,45 0,411 0,581 itu berada pada suhu 90 yang ini berada pada suhu 95 sehingga ketahuan nih T nya itu sebenarnya adalah 93,825 oke sekarang saya pinjam lagi yang ini kenapa? karena karena saya setelah tahu suhunya berapa sebenarnya ketika XF nya 0,45 dia itu punya keadaan YF nya itu dalam kondisi berapa sih papornya nanti ya ceritanya nah sekarang saya punya 0,581 ini dalam keadaan liquid ya sekarang saya balik di sini saya kan sudah punya suhunya nih ya kan saya punya suhunya 90 saya punya suhunya 93,8529 ini saya pakaiin ke sini aja ya sini terus yang data satunya 95 nah dengan data 90 saya itu tahu kondisi papor dia itu berapa sebenarnya papornya si benzen kan disini 0,5 nya adalah 0,77 terus disini keadaan 95 0,632 nah saya itu tahu dalam keadaan papor dia itu punya 0,632 eh 0,632 dia punya pada saat umpan masuk 0,45 suhunya itu sebenarnya suhu didihnya adalah 93 ceritanya jadi kalau kita mau dapat uapnya naikkan dulu suhunya di atas 93 ya 93,85 nah dalam keadaan suhu seperti ini terus-terusan didistilasi sebenarnya nanti kita bisa dapat distilatnya itu dalam keadaan umpan sebenarnya segini ya ceritanya nah setelah itu apa yang kita butuhkan kita balik lagi nih ke penjelasan disini ya penjelasan disini sehingga disini dia melibatkan panas laten dan panas sensible nah ini kan dapat nih suhunya kan nah ini ceritanya dari intrapolasi yang tadi ya 93,5 yang disini loh nih ya caranya seperti ini nah setelah itu kita dapat suhu seperti itu kita kan punya data nih data panas laten sama data sensibelnya nah dia punya punya persamaan seperti ini dan seperti ini nah kita kan punya titik didih nih disini titik didih si umpan ya ceritanya kan titik didih umpan ini 93,5 terus punya titik didih si apa namanya ini apa titik didih umpan masuk ini berapa terus titik titik didih umpan ini sekian 366 ini dapat dari mana bentar 0,366 dari mana ya tadi udah dapet jadi lupa lagi oh ini sorry nah titik didih umpan masuk 327,6 327,6 itu dikasih tau dari data ini ya titik didihnya masuknya dia udah dapet datanya dari 0,45 ini segini nah titik didih umpan ketika dia jadi 0,66 yang tadi itu suhunya disekitar sini jadi T mana nih TFnya ini yang dikasih tau data ini TBnya ketika dia dalam bentuk papor ceritanya sehingga dimasukkan kesini nih dapet ya ceritanya untuk mencari key key linenya ceritanya untuk nyari ini kok bisa dapet miring seperti ini nah key line ini sebenarnya persamaannya ada di sebelahnya yaitu dimana key key panjang-panjang-panjang nih ceritanya masukin dari apa tuh sebentar sebentar dari sini ya dia punya persamaan disini nih ya HV min HL CPL TB TF ya segala macem dikurang HP nah data ini dipindahkan dimasukkan di inputkan ke dalam ya di inputkan mana sih di inputkan ke dalam sini sehingga dapetlah keynya adalah dengan SI 1,195 karena ini tidak berkonstanta sebenarnya angka ini tidak jadi masalah ketika dia SI maupun dalam satuan Inggris ya ceritanya karena dia tidak bersatuan pada akhirnya ya makanya angkanya bisa sama jadi ini kan harusnya kalau Celsius sama Kelvin kan angkanya beda ya ini angka bisa sama karena tak bersatuan jadi kalau misalnya kita punya suhu 0 derajat sebenarnya kalau di Kelvin kan 273 ya kan itu angkanya beda sebenarnya tapi kan satuannya 1 0 derajat Celsius satunya 273 Kelvin nah ketika dia bersatuan pasti angkanya berbeda nah sedangkan disini tuh kita membagi sesuatu dengan bagi sesuatu sehingga satuannya tidak ada lagi jadi sebuah konstanta lah ibarat kata sehingga angkanya bisa sama nah setelah itu disini dan ini sebenarnya dapet key kita untuk tahu slope dari apa dari key line tersebut dimana slope nya itu adalah key dibagi key min 1 dapetlah 6,12 oke saya pindah dulu ke Excel ya jadi saya sudah punya key nya 1,195 kita cari slope nya adalah ini ya key dibagi key min 1 ini saya buat persamaan seperti ini dapet lah jadi nanti ada bahasan tan lah jadi ceritanya yang disini itu tidak diceritakan gimana sih ceritanya bisa dapet sekian tuh tidak tapi di alih-alihkan sudah paham bahwa itu diarkustankan ya sehingga persamaan nya kalau pakai Excel adalah degree degree tan dari angka berapa dari slope itu sehingga dapetnya 80,73216 oke nah untuk membuat gambarnya sekarang kamu bisa pakai milimeter blok atau apa atau kamu bisa pakai Excel juga boleh cuman kalau di Excel itu kayak cuman kamu harus pinter-pinter aja membuat gambarnya ya ceritanya jadi begini kamu buat dulu kan ini datanya sudah kamu pasang nih data yang di halaman 657 nih data benzen dan tolenanya nah disini tuh di guide nya kamu disuruh ngeplot di bahwa di sumbu X nya adalah praksimal liquid sumbu Y nya adalah praksimal uap jadi kamu masukkan ya masukkan daerah benzen XA sebagai sumbu X YA sebagai sumbu Y nah kamu buat kurvanya nah kurvanya kamu bisa pilih yang model seperti ini ya kan karena dia agak ngelengkung ceritanya jangan kamu bilang seperti ini kalau ini nanti dia kayak patah-patah ya nah jadi pertama itu sebenarnya mana ya saya hapus dulu aja ya gak apa-apa ya tapi nanti jadi lama pekerjaannya oke lah sebentar ya kenapa saya hapusin ya jangan saya hapusin saya pindahin aja gambarnya ya oke oke sebentar ya jadi ceritanya tuh kosongan seperti ini 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 cuman akal-akalan ya akal-akalan saya gak mau pakai milimeter block kita melihat gambar yang di buku ini sebenarnya itu kayak bentuknya persegi daerah sini di sini nih daerah sini nih ya nah gimana cara ngebuat perseginya bu kan agak sulit ya memang seperti itu nah tinggal kita ngakalinnya saja ya nah kita kan sudah punya data bahwa xd-nya tuh 0,95 xf-nya 0,45 xw-nya 0,1 yang kita fokus ternyata daerah sini ya yang bentuknya persegi nah caranya gampang ini kamu tinggal buat kotak ya dari sini nih dari save yang bentuk ini bentuk ini aja terus kamu buat kotak kira-kira sama gak nih ceritanya ya oke sini lihat nih disini kamu mau berapa 7,33 juga nih 7,33 nah ketika ini ngebentuk seperti ini kamu tinggal buat disininya kurang lebih sama gak kurang dikit lah oke ini tinggal dibuat ini kira-kira pas gak saya tinggal buat nah gak ada outlet sama ya kurang lebih ya bisa kelihatan ya oke nah secara gak langsung ini udah bentuknya persegi bentuknya ada persegi yang saya maksud kurva yang ininya aja nah ketika ini kita plot aja ya dalam kurva seperti itu sehingga bentuknya melengkung cerikanya ya kamu bisa pakai yang disini setelah itu kita memberikan garis 45 derajat ini titik ambil titik kesini kita ambil 45 derajat ya ceritanya nah setelah itu kita kan punya apa namanya tambahan data 0,95 itu adalah umpan dia masuk nah kalau disini tuh enak kamu bisa tahu kalau garis kamu tuh lurus eh sorry garis kamu tuh lurus gak lurus sebenarnya kalau disini tuh kelihatan ngebayang kalau misalnya dia gak lurus nah ini kan masih ngebayang ceritanya ya dan gak ngebayang ngebayang ini aduh susah juga ya ini yang kenapa saya suka males terus saya ulang aja yang ini 0,95 seret ngebayang gak ngebayang oke ini tinggal saya kasih garis putus-putus saya kasih gambar warna merah ya serah kamu ya mau warna apa ya sebenarnya jadi tinggal disesuaikan saja oke setelah itu saya punya titik umpan itu di 0,45 disini ya cuman sama saya saya buat garis lurus-lurus sebenarnya gak mesti ini ya nanti ada kegunaan ini terus ini XW saya adalah 0,1 nah sudah dapat nih sesuai dengan data ya ceritanya ini ini sudah dapat ini terus saya punya keyline tadi adalah 80 ceritanya 80, sekian-sekian saya pengen tahu ini miring kemana nih backdary di rest ini ke sini itu ada miringnya nah ini nih butuh disini nih ceritanya dan ditambah garis bantuan disini kan ini jadi 90 kan nah ini akal-akalan tinggal saya buat dia di tengah-tengah ya kan ini ada garis ini ada garis ini ada garis ini nah ini kelihatan udah disini bagian 90 nih ya kelihatan seperti ini ya nah setelah dapat ini kan titik tengahnya disini ceritanya ya titik tengahnya disini saya tinggal buat garis aja disini garis ini sekitar 80 ya kamu bisa pakai buat kurva lagi lah ya boleh ya silahkan ya saya anggap perkiranya disini ya dapet titiknya disini berarti titik itunya disini nih ceritanya ya nah setelah dapet yang ini saya setengahnya dari ini akan memberikan garis untuk potong ke enracing setengahnya untuk ke stripping oke kira-kira tengahnya ini saya kasih lagi kira-kira tengahnya disini tengah-tengahnya ya ceritanya ini setengah dari dia setengah dari sini ya ceritanya kurang lebih disitu ya terus yang ini juga akan setengahnya kesini oke ya ini dianggap ini bisa saya copot eh ini bisa saya copot ini saya kembalikan lagi kesini ya oke ini belum kelihatan cakep oke ya kurang lebih begini ya oke setelah itu baru kita memberikan garis-garis nah ini pertama kali masuk tabrakin kesini ya terus ini kesini terus ini kesini oke oh my god aduh mata saya sakit eh saya ambil ini aja dulu ya oke terus ini terus ini naik naik lagi ini yang bagus ya kalau enggak nanti dia pasti nggak ngepas masuk lagi kesini ya dan akhirnya itu ngepas di bagian atas ini ini sudah udah oke ya ceritanya tuh gambarnya ngepas jadinya oke setelah selesai yang ini pun jalan jadi begitu ini ditarikan ya sebenarnya itu kayak ngepas tau ceritanya ya ini kan cuman karena gambar saya nggak bagus aja ya ceritanya tuh bisa ngepas kamu bisa lihat di gambar disini mana ya disini nih kamu lihat ya lihat nih garis ini seret tuh ya smooth banget ya ya anggap aja gambar saya kurang oke lah ya soal itu yuk pun terus kamu bisa ambil lagi yang ini jadi garisnya tuh bukan nabrak ke 4-5 ya kalau di gambar-gambar yang lain tuh misalnya saya tunjukin di gambar yang ini mohon maaf ya maksudnya kenapa ada garis itu jadi nanti jumlah traynya akan berkurang nggak sebanyak ini ya bentar saya tunjukin ya mana dia nih kalau yang ini tuh dia langsung garis tegak oh ini udah ngebagi ya ini ini udah ada garis key-nya yang nggak ada garis key-nya di mana ya oh yang kayak gini ya sebentar ke bawah oh disini nih kalau yang ini oh iya ini udah ada garis baginya yang belum ada garis baginya yang belum ada garis baginya semuanya udah ada garis bagi ding ya jadi ada yang belum garis bagi jadi dia akan lebih banyak ternyata oh ini nih sorry ada disini nah kalau ini kan nggak ada garis baginya tadi yang key-line tadi ya sehingga nanti dia tuh akan lebih banyak karena jaraknya ya saya bilang nah ini oke saya balik dulu ke sini nunjukin ini dulu ya maksudnya oh my god mana dia terus seperti ini tolong nanti jangan ngikutin kek saya ya ini kurang rapih ya nah ini terus sampai ke bawah sampai ke sini nanti nabraknya ya hmm takutnya kalau gambarnya nggak bagus jadinya itu salah memberikan lihat ya kalau disini 1 2 3 4 5 6 7 8 nah kalau yang di buku ini berapa 7 8 bener ya sama ya oke ini bisa saya aduh kalau ngasih angka sini saya harus pakai il oke oke ini jadi 8 ini saya tulis disini 1 1 2 3 4 4 eh salah 5 6 nah sini ceritanya ya 1 2 3 4 nggak saya kasih semua ya angkanya ya nah seperti ini dia dapat nih jadi gambar yang ada di halaman halaman berapa tadi 6 soal berapa sih 6 7 0 ya ini penyiasatnya disini ya ini soal soal eh contoh ya contoh soal ya sorry ya contoh di pdf 6 7 0 nah caranya seperti ini jadi cara mendapatkan gambarnya seperti ini nah silahkan ya kamu pilih dengan mau pakai mm block atau apa silahkan mau pakai excel juga silahkan dan harapannya dengan excel itu lebih lebih simple lebih ini ya dan bisa di diselesaikan jadi bisa aja ini kalau misalnya ujian nanti kan kamu bisa juga ini di copy gambarnya tinggal di ini kan tinggal di copy aja kan misalnya saya masuk ke sheet selanjutnya ya nah ini bisa seperti itu ya tanpa mengulangi arti lah ibarat kata ya semoga oh kalau ini jadi berubah gambarnya karena tau bergeser kan belum ada yang itunya baik ya jadi semoga dengan penjelasan yang ini jadi lebih paham gambar itu dapat dari mana sih ceritanya ya jadi kalau di buku ini tuh kayak banyak banyak latihan karena dia itu tidak menjelaskan dengan secara detil tapi dia itu memberikan clue-clu karena nanti di belakangnya dia bilang ada tangan sial dibelokan jadi secara gak langsung itu sebenarnya berhubungan dengan sudut nah ketika disini 6,12 itu dari mana terus disini dia gak bilang apapun ya jadi kayak menebak-enebak enggak saya juga baru inget kembali oh ada sudutnya oke itu aja yang penjelasan dari contoh soal 670 nanti kita lanjut lagi ke materi selanjutnya mohon maaf kalau videonya agak lebih panjang terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan selamat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati